Cuaca panas yang melanda beberapa wilayah belakangan ini tak hanya meningkatkan konsumsi air putih, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mencari minuman segar lainnya. Salah satu yang merasakan dampak langsung dari peningkatan suhu adalah para pedagang kopi keliling. Dalam sehari, ia mampu menjual 200 gelas kopi. Eko Sulistio, seorang penjual kopi keliling di Pati, Jawa Tengah, mengaku omsetnya mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Ini dikarenakan cuaca panas yang mencapai 38 derajat. Apalagi dalam sebulan terakhir, Eko beralih dari pemilik warung kopi menjadi penjaja kopi keliling. Jika biasanya ia hanya mampu menjual 30 gelas dalam sehari, dengan menjual kopi keliling dan didukung cuaca panas, ia mampu menjual 150-200 gelas kopi dalam sehari. Menurutnya, minuman favorit yang paling banyak dipesan adalah kopi susu gula aren. Dengan harga yang terjangkau, yakni 6.000 rupiah per gelas, minuman ini menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat. Sementara menurut salah satu pembeli dengan harga yang relatif murah dan lokasi yang mudah dijangkau, menarik minat beli masyarakat termasuk dirinya untuk membeli kopi keliling dengan harga dan rasa seperti layaknya memesan kopi di kafe. Cuaca panas juga mengaruh enggak mas? Iya, alhamdulillah agak lumayan lah. Sehari berapa kapat atau berapa gelas? 100-an ada. Paling banyak? Paling banyak ya. Kalau weekend mah 150. Kalau hari-hari biasa paling banyak 100. 100-an. Omsetnya? Kalau omset bersih ya paling ya lumayan lama. 200-200. 200 lah ya bersih itu ya. Ini melewati alun-alun pati. Ini kan panas. Panas. Saya ngelak apa? Haus ya? Haus ya, haus. Saya haus. Ada di pinggir jalan itu ada kopi-kopi kayak gitu. Ahliya coba jajal ternyata enak dan lumayan lah untuk melepas harga. Dari Pati, Oksanur Ajai, Simbang Lima TV, Laporkan.